Buat teman-teman semuanya Luar biasa ya proses cerai Keluarganya mencari Dan disini dia kena data ganda Kita gak tau ini masalahnya Dia ditahan karena apa Ditahannya seperti apa prosesnya Gak apa-apa Yang terpenting kita coba bantu aja Untuk mereka-mereka Untuk teman-teman Agar bisa menyelesaikan Segala bentuk urusan Sidang terus pikir-pikir katanya Pikir-pikir terus sidang lagi Nanti tanggal 10 Februari itu Katanya Dia kalau bilang Kalau gak salah dia ditahan 10 bulan gitu Kayaknya Jadi gini dulu Jadi gini dulu Awal muasa Namanya adiknya siapa mas? Papar kediri Dia itu dulu Bekerja di Hongkong Dengan memalsu data Malsu datanya apa Berkait dengan usia Nah kemudian Selama di Hongkong Dia nikah dengan orang Hongkong Dan itu Asli ini bodoh Kan kan Nikah dengan orang Hongkong Kemudian Oh Bermasalah dengan orang Hongkong Itu dia pulang Nah Mencekertok Nah Nikah dengan orang Hongkong Nikah dengan orang Mencekertok Dia balik lagi Ke Hongkong Tapi kan Menggunakan bukan visa kerja Tapi Visa Katanya Visa Puris Disitulah bermasalahnya Jadi dia balik yang kedua Itu gak sama Gak sama Apa Suaminya yang Hongkong itu Karena sudah bisa Wah Itu jarennya saya ingin ditahani Bro Memang rasu seperti itu Memang Jadi Data ganda Kita bicaranya data ganda ya Di Hongkong Ketika kita lahir tahun 82 Kemudian Kita aslinya 82 Karena 82 Misalnya gak cukup Umur dia di 21 Tapi dia Ngeyel Ngeyel Berangkat Akhirnya umurnya 18 Gitu kan Halo Weh Skrungu gak Ya ya Oke Jadi Misalnya dia umur 19 tahun Terus Secara umur kan gak bisa 21 Otomatis dia dituakan Jadi 81 Jadi 79 Ibaratnya 82 Enggak 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 Halo Coba cek Coba cek Oh Ini aku ngomong Nang Ini speaker Ini Sorry Halo Halo Oke Standarnya Emang Voice Ini Jelas 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 Mbaknya jelas Wekmu Wekmu yang masalah Aku Masih ngomong jelas kok Masih ngomong jelas kok Masih ngomong jelas kok Iya sih Aku Jadi Jadi Data ganda Kalau data ganda Itu pasti Ketika dia renew Atau dia masuk Pakai turis Kemudian dikasih masuk Langsung ditahan Kena Karena Ibaratnya Gini kan Sidik jari Dan semuanya Nama Semuanya Dicocokin Nah biasanya data ganda itu Kalau dia Ibaratnya masuk Sebagai PMI lah Taruh lah Masih ada Terikat kontrak ya Dia Di dalam Orang sekarang ada Teman-teman semuanya pada Ditangkapin semuanya Pas proses Renew Paspor Eh kok Renew paspor Renew Renew Kontrak Kemudian ganti ID Hongkong sekarang kan ID nya mau diganti Jadi Apa namanya Laporan lagi gitu loh Gambarnya dirubah Itu untuk Pemutian Kalau orang Indonesia Kita bilang Pemutian Jadi dari situ Banyak sekali Teman-teman Yang masuk dulu Di Apa Diakalin Sama PT nya Untuk Supaya bisa berangkat Akhirnya Digunakan Data yang berbeda Iya neng Indonesia Dipalsu Tapi kalau di Hongkong Gak bisa Karena sidik jarinya Itu akan Kelihatan Nah ketika Kelihatan Bener Kalau dia yang ditahan Karena kemungkinan Dia tidak mengakui Dan dia berbelit-belit Data mereka kan Pasti otentik Jadi rekodan dia itu Dengan majikan A Majikan B Majikan C Itu Semuanya rapi dia Rapi ada Nah Sekarang pertanyaannya Mau gimana Sekarang pertanyaannya Yang mau ke saya itu Mau bagaimana Mau seperti apa Saya harus berbuat Bagaimana ini Gak iya Bentar Makanya tadi Tadi Kalau persoalan TKW Of ST Enggak lah Sampai Ditahan Sampai bulan Terus kemudian Kalau sampai Pemahasuan data Mungkin Sudah lama Baru sekarang Ternyata kan Bermasalahnya kan Dia Data ganda tadi Jadi yang pertama Dia berangkat Dia berangkat Melalui agent Kemudian disana Nikah dengan orang Hongkong Balik lagi nikah Lagi dia berangkat sana Kuali visa tulis kan Berarti itu yang kena Kan gitu kan Bukan karena dia Overstay kerjanya Tapi masalah data Yang Yang Agar masalah Ganda Iya betul Nah Sekarang itu Anaknya Tahan Itu Solusi Ini Ya ditunggu Selesai sidangnya Dia Tanggal 10 Pak sidangnya Oke Kalau sampai Sampai sidangnya Tanggal 10 Saya coba Cari info Untuk persidangan Di court Yang mana Soalnya gini Kalau Kalau dia ditahan Dan dipenjara Kemudian saya Mau nengok Dan saya Tidak dikasih Yang di dalam Itu tidak Menginginkan saya Untuk menjengok Juga saya Tidak bisa datang Iya Katanya harus Pakai Nomor tahanan Sama Nomor Apa gitu Kalau sampean Ngasih ACC Misalnya ke saya Untuk Nama saya Dituliskan Dikasihkan Semereka Terus Mau nengok Sampai mau Menyampaikan apa Segala sesuatu Baru saya bisa Karena Saya tidak bisa Menemuin dia Kalau dianya Tidak menginginkan saya Untuk Boleh menemuin dia Kalau ditahan Seperti itu Yang berwenang Yang dari KJRI KJRI itu bisa Dan saya sebenarnya Juga punya Teman yang Biasanya Biasanya Nengokin Anak-anak yang Dipenjara Entah ngasih makanan Entah ngasih apa Mereka punya dana Untuk disedekakan Teman-teman yang ada Disana mungkin Bawain paye Atau mungkin Makanan-makanan kecil Atau sebagaimana Atau Ada info-info Yang disampaikan Buat saudaranya Menjadi Ibaratnya Perpanjangan tangan Karena mereka Sama sekali Ya gak tahu Penjaranya Bagaimana Apakah komunikasinya Terbatas atau enggak Yang jelas Pasti ada Cuma gak sesering Mungkin Satu minggu sekali Untuk menghubungi keluarga Atau bagaimana Seperti itu ceritanya Buktinya Samen kan bisa Sampai tahu Jadwal sidangnya juga Kan Iya Karena Dia kirim surat pak Oh berarti Dikasih akses tuh Di tahanannya Boleh kirim surat Jadi seperti itu Ya kalau Samen Ibaratnya Namanya tadi Sudah Samen sebutin Nomor KTPnya Coba sebutin Ya bisa ngelacak Bisa ngelacak Bisa ngelacak Cuma untuk masalah Apakah mereka Mau saya Nengokin ke penjara Nah nanti saya cari Saya punya orang Yang punya data Mudah-mudahan Dia Kooperate ya Sama saya Mau bantu Ya makanya kan harus Kita harus bikin Surat kuasa dulu Kayak Seperti biasanya Itu kan Kita bikin Surat kuasa Nanti dikirinkan Kesan Akan gitu kan Kuasa Kuasa apa maksudnya Ya kuasa Mendampingi DE Kan nantinya Dia juga Ngurusi Perkaranya yang disini Perceriannya dia disini Itu Surat kuasa itu Untuk tanda tangan dia Ya tanda tangan Jadi kan Jalan surat kuasa Pedugas yang tak tujuh Surat kuasa itu Ada pihak dari dia Oh ya Pemberi kuasanya kan Pihak dia nih Oke Nah penerima kuasanya kan Kita sama kamu Kita latihan sama kamu Bisa Kan gitu mekanismanya Oke Itu mas Mario Nanti Nanti ID nya Saya kasihkan Ke jenengan-jenengan aja ya Boleh di WA aja Saya kirim ke WA gitu ya Bisa Nanti kita coba cari Nanti Apa namanya Saya bikinkan Surat kuasa Kemudian saya kirim ke Hongkong sana Apa enggak Ini pak Apa enggak Selama aja Nanti soalnya sidangnya tanggal 10 gitu Enggak lah Ngomong sekarang Apa Kiriman itu Kemis berangkat Minggu udah sampai Hongkong Surat Iya Ada printer banyak Kamu tinggal kirim Kirim Phone PDF Phone PDF nya Kasih Yang paling terpenting itu Saya menemuin dia nya dulu Saya harus Haris Haris cari Tahu untuk bisa Menemuin dia Itu yang paling penting dulu Mekanisme nya gini loh Surat kuasa Pak bikin Pak kiren menggunung Kamu nemuin dia Nanti tanda tangan Dia Loh iyo Aku ngerti Aku ngerti Masalah Sekarang Kalau dia posisi Ditahan Aku harus cari info Untuk Jadwal Kekunjungan Ke dia itu Hari apa Ngerti gak Ini pak Nanti Nanti Habis maghrib Nanti Tak kirim ID nya dia Soalnya Jadwal kunjungannya Itu setiap hari Boleh selama Sebelum disidang Nanti kalau sudah Disidang Satu bulan sekali Kunjungannya Ini masih Setiap hari Masih boleh Dikunjungi Gitu Oh berarti Di kantor polisi Keliatannya Kalau masih Kalau masih di kantor polisi Enak pak Saya bisa masuknya Enak Kalau saya dikasih Informasi akurat Kalau kantor polisinya Yang mana Saya bisa datang Saya Nama ini Saya mau Jenguk tahanan ini Boleh apa enggak Gini Gini Ada sesuatu Yang ingin saya sampaikan Atau saya bicarakan Atau dianya nanti dipanggil Anda selaku siapa Seperti apa Kan kayak gitu kan Iya nanti Kita minta Nomor tahanannya juga Nanti kita kirimkan Jengengan ya Oh siap Iya jadi gini aja Mas Waryo Sampai paparnya Mana Pak Saya paparnya Endawan Idul Oh Endawan Idul Iya Jadi nanti aja Abis maghrib Cukupnya Di fotokopi Sampai datang ke saya Saya jadi pare Nanti Pak Sherlock Jengengan pare Pak Oh iya Nanti saya Sherlock Sekalian bahas Itu Kelengkapannya apa Nanti saya bisa komunikasi Dengan Mas Andro Oh gitu Siap Di sini Gitu Mas Waryo Siap Laksanakan Saya Manut Pokoknya Kalau ada ID pengenalnya Posisi lokasi Kantor polisi Mana Saya bisa Iya Apalagi Abis maghrib Nanti Pak Jadi saya bilang Saudara Itu aja Oh siap Aman Pokoknya kabarin Iya Nomornya jenengen Keluar siap Pak Siap Siap Matur Sembahan Wun Gak ada Oke Oke buat teman-teman Semuanya Luar biasa ya Proses cerai Keluarganya Mencari Dan di sini Dia kena data ganda Kita gak tau Ini masalahnya Dia ditahan Karena apa Ditahannya Seperti apa Prosesnya Gak apa-apa Yang terpenting Kita coba Bantu aja Untuk Mereka-mereka Untuk teman-teman Agar bisa Bisa menyelesaikan Segala bentuk Urusan Baik di Hongkong Ataupun di Indonesia Tapi ingat ya Urusan hutang Pihutang Saya tidak bisa Membantu Sedemikian rupa Karena namanya Hutang juga harus Dilunasi Dan tanggung jawab Kalian untuk Melunasinya Mungkin itu saja Sedikit cerita Luar biasa Mudah-mudahan Teman-teman Sekali lagi Sehat selalu Di sana Jaga stabilitas mental Dan keep stay tune In my youtube Channel And See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax